Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 25. Tancing menggeleng-geleng kepala menyaksikan itu, katanya dengan suara lantang, meski aku sultan, tunggal, tapi istriku satu dan gundiku empat, anak cucuku penuh serumah. Nah, sebaliknya saudara siang wai ini, si siang, genap, banyak, justru hidup sebatang kera, tanpa teman hidup. Peristiwa ini seharusnya engkau sesalkan di masa dahulu, kalau sekarang baru dibicarakan, rasanya juga sudah terlambat. Nah, siang heng, kita diundang kemari oleh The Hujin apakah tujuannya ialah untuk merundingkan urusan perjodohanmu bukan, sahut Tio Cisan sambil menggeleng. Jika begitu, seharusnya kita membicarakan dahulu urusan keipang lebih penting, ujar Tancing. Apa katamu tiba-tiba Tio Cisan menjadi gusar? Urusan keipang lebih penting, apakah urusanku dengan si Yau Kuan kurang penting mendengar sampai di sini, Temkong tidak tahan lagi, segera ia berkata, Ahwi, jika kau tidak lantas suruh dia hentikan penyakit gilanya, terpaksa aku akan turun tangan, mendengar sebutan Ahwi, semua orang lantas berpikir, kiranya Tempoh mempunyai nama kecil yang lain. Dan, nama si Yau Kuan itu memang benar adalah monopoli S.I.T.I.O. Cisun sendiri, maka terdengar Tempoh telah menjawab dengan membanting kaki, dia toh tidak gila, tapi engkau yang mengakibatkan dia begini, dan kau masih belum puas, ya aneh, mengapa aku, aku yang mengakibatkan dia begitu tanya Temkong dengan heran. Habis, aku menikah dengan tua bangka yang celaka seperti kau, dengan sendirinya suhengku kurang senang, waktu kita menikah toh aku tidak celaka dan tidak tua pula, ujar Temkong. Huh, tidak malu, memangnya kau ganteng dan bagus cemoh oh Tempoh. Citiang Lo dan Tan Cing hanya saling pandang dengan geleng-geleng kepala saja. Mereka pikir ketiga tua bangka ini benar-benar tidak tahu diri, masakah dengan kedudukan mereka bertiga yang disegani dan dihormati orang bulim sebagai kaum Ciam Pual, tapi terang-terangan bercepok urusan asmara masa lampau di depan orang banyak, sungguh menggelikan. Maka Citiang Lo lantas berdehem sekali, lalu karanya, atas kunjungan suami istri Temsi dan saudara ini, kami segenap anggota Kepang merasa mendapat kehormatan yang besar. Sekarang silakan Behujin suka bicara perkara pokok dari awal sampai akhir, Behujin itu sejak tadi hanya berdiri dengan kepala menunduk sambil mungkur, demi mendengar ucapan Citiang Lo itu, perlahan ia putar tubuh ke depan, lalu katanya dengan suara perlahan, sungguh malang suamiku tewas, Syao Licu, aku perempuan yang bodoh, hanya dapat menyesalkan nasib sendiri, tapi yang paling menyedihkan adalah suamiku tidak meninggalkan seorang anak pun untuk menyambung abu keluarga B, berkata sampai di sini, suaranya agak tersendat hingga mengharukan bagi para pendengarnya. Sama-sama menangis, tangis Tio Cisan membuat orang merasa geli, tangis Acu membuat orang heran, sebaliknya tangis Behujin membuat orang pilu. Maka terdengar nyonya janda itu sedang meneruskan, sesudah Syao Licu mengebumikan layon suami, ketika berbenah barang-barang tinggalannya, Tanpa sengaja di tempat simpanan kitab pelajaran silat dapat kutemukan suatu sampul surat wasiat yang tertutup rapat, di atas sampul tertulis, Jika aku meninggal sampai hari tua secara wajar maka surat ini harus segera dibakar, siapa yang berani membuka surat ini berani merusak ragaku ini dan membuat aku tidak tenteram di alam bakar. Tapi kalau aku mati secara tidak wajar surat ini harap diserahkan kepada para tiang lo untuk dibuka bersama, soalnya sangat penting, jangan keliru berkata sampai di sini, suasana dalam hutan itu menjadi sunyi senyap, semua orang ingin mendengarkan bagaimana lanjutan ceritanya. Setelah merande sejenak, lalu Behujin menanggalkan sebuah ransel kecil yang dibawa dan mengeluarkan sebuah kantong surat dari kain minyak, Dari dalam kantong surat itu kemudian dilolos keluar sebuah sampul, lalu katanya, inilah surat wasiat suamiku itu. Sesudah kutemukan surat ini dan melihat pesan suamiku itu sangat penting, kutahu urusannya pasti bukan urusan biasa, maka segera hendak kutemui Pangcu untuk mempersembahkan surat wasiat ini. Tapi untung Pangcu telah datang ke Kang Lam sini bersama para tiang lo hendak membalaskan sakit hati suamiku, dan syukurlah karena itu juga aku belum dapat berjumpa dengan Pangcu. Ucapan Behujin itu kedengaran agak janggal, masakah tidak berhasil bertemu dengan Seng Pangcu dianggapnya untung dan syukur. Tanpa terasa sinar mati semua orang sama beralih ke arah Kiao Hong. Dari macam-macam kejadian malam ini, memang Kiao Hong sudah mempunyai firasat bahwa pasti ada sesuatu muslihat yang maha besar sedang diarahkan kepadanya, walaupun soal komplotan Coan Kean Jing yang hendak menggulingkan dirinya sebagai Pangcu itu sudah diamankan, namun kasus ini terang masih belum lagi tamat. Kini mendengar urayan Behujin itu, perasaannya yang tertekan tadi menjadi ringan malah dan sikapnya tetap tenang, pikirnya, muslihat apa yang telah kalian atur, silakan keluarkan saja. Seorang laki-laki sejati harus berani menghadapi sesuatu yang menjadi kewajibannya. Selama hidupku tidak pernah berbuat kesalahan apa-apa, biar bagaimana kalian hendak menjebak dan memfitnah diriku, kenapa aku mesti takut? Maka terdengar Behujin menyambung ceritanya lagi, karena itulah ku tahu surat ini menyangkut urusan penting organisasi kita, sedangkan Pangcu dan Tiang Lo tidak berada di Lokyang, ku khawatir membuang waktu sia-sia, maka ku pergi dulu ke Teciu untuk menghadap Tiang Lo dan minta beliau mengambil keputusan menurut surat wasiat itu. Tentang kejadian selanjutnya diayarlah Tiang Lo yang akan memberitahukan kalian, Tiang Lo batuk beberapa kali, lalu katanya, urusan ini sesungguhnya banyak suka dukanya, aku merasa serba sulit untuk bicara, tiba-tiba ia ambil surat wasiat itu dari tangan Behujin, lalu sambungnya, sejak kakek moyangnya hingga, ayah B. Taigoan, beberapa keturunan mereka semuanya adalah orang Kepang sendiri, kedudukan mereka kalau bukan Tiang Lo yang berkantong sembilan tentulah PT. Teciu, anak murid. Berkantong delapan. Sejak kecil hingga besar aku pun kenal Taigoan. Gaya tulisannya ku kenal. Maka tidak perlu diragukan lagi tulisan di atas sampul surat wasiat ini memang benar adalah tulisan tangan Taigoan sendiri. Ketika surat ini diserahkan padaku oleh Behujin, seger di atas sampul surat ini masih tertutup rapat dan baik. Karena khawatir membuat runyam urusan penting, maka tanpa menunggu para Tiang Lo yang lain aku lantas membukanya. Waktu ku buka surat ini, Tiat Bin Poan Koan Tan Heng kebetulan juga berada di situ, untuk mana dia dapat menjadi saksi, memang benar, tak kala itu kebetulan aku bertamu di tempat kediaman Citi Yang Lo dan dengan mataku sendiri ku lihat dia membuka dan membaca surat wasiat itu, Tukas Tan Ching. Segera Citi Yang Lo melolos keluar sehelai surat dari sampul, katanya pula, waktu mula-mula aku membaca gaya tulisan dalam surat ini ternyata bukan tulisan tangan Taigoan, aku rada heran. Kulihat pembukaan surat itu tertulis, Kiam Yan Saudaraku. Aku menjadi haran. Sebab kalian tentu tahu, Kiam Yan adalah nama alias mendiang Ong Pangcu kita, bila bukan orang yang bersahabat kental dengan dia, tidak mungkin menyebut nama aliasnya itu. Padahal sudah lama Ong Pangcu wafat, mengapa ada orang menulis surat kepadanya? Maka aku tidak lantas membaca isi surat, tapi membaca nama si penulis surat. Dan begitu lihat, aku bertambah heran hingga bersuara, Hi, kiranya dia, dan karena tertarik, Tan Heng yang berada di sampingku lantas ikut melongok surat yang ku pegang itu dan serta merta ia pun bersuara heran, Eh, kiranya dia perbuatanmu itu terang salah, Tan Lo Ji, tiba-tiba Tio Chi Sun menyelah. Surat itu adalah surat rahasia Kepang mereka. Engkau bukan anggota Kepang yang berkantong satu atau dua, bahkan menjadi pengemis juga tidak pernah, mengapa berani mengintip surat orang yang penting itu? Jangan mengira orang aneh itu suka angin-anginan, ucapannya ternyata sangat tepat. Keruan muka tancing rada merah, sahutnya, aku cuma melongok nama pengirim surat itu, kan tidak membaca isinya, apa bedanya melongok sedikit dan membaca banyak sahut Tio Chi Sun. Engkau mencuri seribu tahi lemas disebut maling, mencuri satu peser juga maling namanya. Bedanya cuma jumlah uang banyak atau sedikit, Maling besar atau maling kecil, tapi kan sama-sama maling namanya. Maling besar adalah maling, maling kecil juga maling. Mengintip surat orang lain berarti bukan seorang kuncu, gentleman, dan kalau bukan kuncu tentu adalah Xiao Jin, orang kecil, tak bermoral, kalau Xiao Jin, itu berarti rendah kotor. Kalau orang rendah begitu, sepantasnya dibunuh sungguh gusar tanpa keksan berlima tak terkatakan, serem tak mereka hendak melabrak orang gila itu. Tapi cepat Tan Ching memberi tanda agar putera-puteranya itu jangan seberangan bertindak, biarlah orang itu ngacobelau sesukanya, nanti saja sekaligus diadakan perhitungan dengan dia. Diam-diam ia pun heran dan bingung, begitu bertemu dengan aku, orang ini lantas terus-menerus mencari perkara padaku, jangan-jangan dia mempunyai dendam apa-apa padaku. Orang Kang Ho yang berani memandang enteng kepada keluarga tanboleh dikatakan dapat dihitung dengan jari. Tapi siapakah sebenarnya orang ini, mengapa aku tidak mengenalnya di lain pihak karena semua orang lagi tertarik ingin tahu siapakah sebenarnya nama pengirim surat yang dimaksudkan Citi Yang Lo itu, maka mereka menjadi marah terhadap ocehan Pio Cisan yang mengacau itu. Serentak mereka melotot kepada orang tua itu. Kalian melotot apa? Apalah yang dikatakan sukoku memang sedikit pun tidak salah, tiba-tiba tempoh membuka suara. Mendengar dirinya di belah bekas kekasih itu, Tio Cisan menjadi kegirangan, katanya, Nah, kalian sudah dengar sendiri, bahkan siau kean juga membenarkan perkataanku, masakah aku bisa salah? Apalah yang dikatakan atau dilakukan siau kean selamanya pasti benar, benar, apa yang dikatakan atau dilakukan siau kean selamanya tak bisa salah. Dia menikah dengan T.M. Kong dan tidak kawin denganmu, hal itu pun sekali-kali tidak salah, demikian tiba-tiba diselah suara seorang yang bernada persis seperti T.I.O. Cisan. Orang yang bicara ini bukan lain acu adanya. Dia gemas terhadap ucapan T.I.O. Cisan yang menghina Bu Yung Kong Cu tadi, maka tiada hentinya ia mencari perkara padanya. T.I.O. Cisan menjadi bungkam dan menyeringai mati kutu demi mendengar ucapan acu itu. Sebab keredebat acu itu telah menggunakan dialektika yang tepat, yaitu sesuai dengan kesukaan Bu Yung Si dengan istilahnya yang terkenali P.I. Cito, Hoan Sipi Sin atau menggunakan care orang untuk diperlakukan kembali terhadap orang itu. Begitulah maka ada orang yang sangat berterima kasih kepada acu, mereka adalah T.M. Kong dan Tan Ching. Tapi pada saat itu juga mendadak sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu tempoh sudah melesat ke depan acu, lak, kontan nenek itu tampar pipi kanan si gadis sambil membentak, aku salah menikah atau tidak, peduli apa dengan omongan budak busuk macam kau ini, tamparan T.M.Poh itu benar-benar cepat luar biasa, acu hendak berkelit juga tidak sempat lagi, orang lain lebih-lebih tidak keburu untuk menolongnya. Maka lenyap suara tamparan menyusul pipi acu yang putih mulus itu lantas timbul lima jalur merah biru bekas jari. Maka terbahak-bahaklah T.O.C. San, serunya, tepat benar hajaran itu, biar budak kurang ajar itu tahu rasa. Seketika acu memberambang hendak menangis, tapi belum lagi menangis, tiba-tiba T.M. Kong mengeluarkan sebuah kotak porselen kecil, ia buka tutup kotak itu dan mencolek sedikit salep dengan ujung jarinya, lalu ia usap-usap beberapa kali di pipi acu hingga tempat yang tertampar itu dibubungi selapis-selap tipis. Belum sempat acu berpikir apa yang terjadi, tahu-tahu pipi yang tadinya terasa panas pedas kini berubah menjadi dingin segar, berbareng tangan kiri telah memegang sesuatu benda. Waktu acu memeriksanya, ia lihat benda itu adalah sebuah kotak kecil yang putih, ia tahu hadiah dari T.M. Kong itu berisi obat luka yang sangat manjur, maka ia tidak jadi menangis, sebaliknya malah tertawa. Citi yang lo tidak pusing kele bagaimana kedua kakek dan nenek itu akan bertengkar sendiri, tapi ia lantas bicara pula dengan suaranya yang agak serak, Saudara-saudara sekalian, siapakah penulis surat ini sebenarnya saat ini belum waktunya untuk kukatakan. Aku orang suci sudah lebih 70 tahun berada dalam kepang, sisa hidup di dunia ini juga takkan lama lagi, selama 30 tahun paling akhir ini aku telah mengasingkan diri dan tidak ikut berkecimpung di dunia kangau hingga tidak pernah lagi bercekok dan bermusuhan dengan orang. Aku sendiri tidak punya anak cucu, bahkan murid juga tidak punya, aku merasa tiada sedikitpun mempunyai kepentingan pribadi dalam urusan ini. Maka bila aku ingin bicara sedikit, entah apakah saudara-saudara dapat memercayai diriku perkataan Citi yang lo, siapa yang takkan percaya sahut para pengemis dengan serentak. Bagaimana dengan pendapat pangcutannya Citi yang lo kepada Kiao Hong? Selamanya aku sangat menghormat dan menghargai Citi yang lo, hal ini Ciam Pua sendiri cukup tahu, sahut Kiao Hong. Maka tanpa ragu Citi yang lo meneruskan ceritanya, sesudah ku baca isi surat, aku benar-benar dihadapkan pada sesuatu yang mahasulit dan penasaran pula. Tapi ku khawatir ada sesuatu yang tidak benar, maka surat ini segera ku serahkan pada Tan Heng untuk dibaca. Sebab hubungan Tan Heng dengan penulis surat ini sangat baik dan pasti kenal gaya tulisannya dan cukup tahu pula bagaimana asal-usul penulis surat ini. Oleh karena urusan ini maha penting dan sangat luas sangkut pautnya, maka aku ingin Tan Heng membuktikan surat ini tulen atau palsu, tiba-tiba Tan Cing melotot sekali ke arah Tio Cisan. Sudah tentu maksudnya mengejek, apa abamu sekarang siapa duga Tio Cisan lantas berkata, Citi yang lo yang minta kau baca, dengan sendirinya boleh kau baca. Tapi waktu pertama kali kau kan mengintip, itu tidak sah. Misalnya seorang dahulu pernah menjadi maling, kemudian menjadi kaya raya dan tidak jadi maling lagi, namun biarpun dia seorang hartawan toh tidak dapat mencuci bersih riwayat hidupnya yang berasal dari maling, Citi yang lo tidak urus ucapan Tio Cisan itu, katanya kepada Tan Cing, Tan Heng, silakan katakan kepada para hadirin, apakah surat ini tulen atau palsu? Caihai adalah sobat rapat si penulis surat ini, di rumahku juga banyak tersimpan surat berasal dari penulis ini, demikian tutur Tan Cing. Maka segera aku dan Citi yang lo serta Behujin kembali ke tempat tinggalku untuk dicocokkan dengan surat simpananku. Dan nyata gaya tulisannya sama, bahkan sampul suratnya juga serupa, terang surat ini tulen, sebagai seorang tua, setiap tindakan selalu kulakukan dengan cermat, apalagi urusan ini menyangkut mati hidup pang kita dan menyangkut nama baik seorang Nghyong Ho Hyat, kesatria dan pahlawan, mana boleh aku bertindak secara serampangan, tutur Citi yang lo. Mendengar sampai di sini, sinar mati semua orang tanpa terasa beralih ke arah Kiao Hong, mereka tahu Nghyong Ho Hyat yang dimaksudkan itu tentulah Kiao Hong. Tapi demi sinar mati mereka kebentrok dengan sorot metu Kiao Hong, segera mereka menunduk lagi. Aku tahu suami istri Tensi dari Ho Asan mempunyai hubungan baik juga dengan penulis surat ini, maka sengaja ku datangi mereka untuk minta nasihat. Untuk mana T.M.Poh telah bercerita kepadaku seluk-beluk yang berliku-liku dalam urusan ini. Tapi, ai, sesungguhnya aku tidak tega bicara terus terang, sungguh kasehan, sayang, menyedihkan dan mengharukan sampai di sini barulah semua orang tahu bahwa kedatangan Tan Ching dan suami istri Tensi adalah karena undangan C.Tiang Lo yang minta mereka menjadi saksi. Lalu C.Tiang Lo bertutur lagi, tatkala itu T.M.Poh bilang padaku bahwa ada seorang suheng yang pernah ikut melihat dan mengalami sendiri kejadian itu, kalau suhengnya itu diminta menceritakan duduknya perkara pastilah akan terang persoalannya. Dan suhengnya itu bukan lain adalah T.O.C.San Sian Sing ini. Sifat Sian Sing ini rada berbeda daripada orang biasa, tidak mudah untuk mengundangnya kemari. Tapi berkat bantuan T.M.Poh, cukup sehelai surat saja dan Sian Sing ini sudah sudah berkunjung kemari, hi, jadi engkau yang mengundang dia ke sini teriak T.M.Kong mendadak kepada T.M.Poh dengan gusar. Mengapa sebelumnya tidak kau beritahukan padaku? Jadi di luar tahuku kau berbuat sembunyi-sembunyi, berbuat sembunyi-sembunyi apa sahut tempoh tidak mau kalah. Aku menulis surat dan eminta Citi yang lo menyuruh orang mengirimkannya, hal ini dilakukan dengan terang-terangan, mengapa dikatakan sembunyi-sembunyi? Dasar memang kau suka minum cuka, maka tidak ku beritahukan. Padamu, sebab ku tahu kau pasti akan berul, buktinya sekarang berbuat sesuatu di luar tahu Seng Suami, tidak menjaga susila sebagai seorang wanita, itulah tidak pantas seru T.M.Kong. Plak, kontan T.M.Poh menempeleng pikti Seng Suami. Sudah jelas ilmu silat T.M.Kong jauh lebih tinggi daripada T.M.Poh, tapi ketika dipukul Seng Istri, ia tidak menangkis dan juga tidak berkelit, tanpa bergerak ia biarkan dirinya digampar sekali. Menyusul ia lantas mengeluarkan sebuah kotak kecil lagi, ia colek sedikit salep dan dipoles dipipi sendiri hingga merah biru bekas tamparan itu hilang seketika. Yang satu memukul dengan cepat, yang lainnya cepat mengobati. Dengan demikian rasa gusar kedua orang pun lenyap semua. Semua orang merasa geli oleh kejadian itu. Sebaliknya mendadak T.I.O.C. San menghala nafas panjang, dengan suara sedih memilukan ia berkata, kiranya demikian, kiranya demikian. A.I., tahu begini, menyesal aku sekarang. Kalau cuma dipukul beberapa kali seperti ini apa susahnya nada suaranya ternyata penuh rasa penyesalan. Setiap kali bila kupukulmu, selalu kau membalas, selamanya tidak mau mengalah sedikitpun, demikian kata T.I.O.C. San termangu-mangu seperti patung, terkenang olehnya masa lampau. Seng Sumo A.I. itu lincah dan genit, sedikit-sedikit suka ngambek, dan memukul orang, setiap kali tanpa sebab dirinya dipukul, karena penasaran, maka terjadilah pertengkaran, dan sebab itulah perjodohan yang sebenarnya amat bahagia itu akhirnya gagal. Kini menyaksikan sendiri temkong manda dipukul begitu tanpa membalas, barulah sekarang ia sadar kesalahannya sendiri. Ia menyesal sifatnya yang tidak mau mengalah itu. Pantas selama berpuluh tahun ini ia tidak menemukan jawabannya mengapa Seng Sumo A.I. bisa jatuh cinta kepada orang lain, kiranya rahasianya cuma satu, yaitu, manda dipukul. Maka terdengar Citi Yang Lo sedang berkata, Tio Cisan Sian Sing, harap suka bicara di depan orang banyak, kejadian yang tertulis dalam surat wasiat ini benar atau tidak, tapi Tio Cisan sedang melayang-layang pikirannya dan bergumam sendiri, A.I. Aku benar-benar tolol, mengapa waktu itu tidak dapat berpikir? Kusangka belajar silat gelunannya untuk menghajar musuh, untuk memukul orang jahat, mengapa dipakai menghantam badan Seng kekasih? Siapa tahu memukul itu artinya cinta, memaki itu artinya suka. A.I., A.I., jika begitu, apa artinya cuma menerima beberapa kali tempelengan semua orang merasa geli dan merasa cinta buta orang aneh itu pantas dikasihani pula. Orang lain sedang menghadapi urusan maha penting dalam Kepang, sebaliknya ia sendiri bicara yang tidak-tidak. Lalu, kebenaran ceritanya apa dapat dipercaya? Karena tidak mendapat jawaban sebagaimana mestinya, kembali Citiang Lo tanya lagi, Tio Cisan Sian Sing, kami mengundangmu ke sini hanya ingin minta engkau suka menceritakan bagaimana isi surat itu, oh, ya, benar seru Tio Cisan. E.H.M., tentang isi surat itu, meski ringkas saja tulisannya, tapi cukup mengesankan. Empat puluh tahun yang lalu kita tinggal dalam serumah dan makan semeja, suasana itu seakan-akan baru saja terjadi, bila terkenang sekarang, tentu kakak pun sudah hubanan, wajah dan senyum pasti tidak lagi seperti sedia kala, buset. Citiang Lo tanya bagaimana isi surat wasiat Betai Goan itu, sebaliknya ia menguraikan isi surat cinta yang diterimanya dari T.M.Poh. Karena kewalahan, akhirnya Citiang Lo berkata kepada T.M.Poh, T.M.H. Harap engkau yang minta dia bicara saja, tak terduga T.M.Poh sendiri juga lagi termangu-mangu ketika mendengar bekas kekasih itu sedemikian memerhatikan sepucuk suratnya, bahkan isi surat dihafalkan di luar kepala, suatu tanda surat itu entah berapa kali telah dibacanya. Dan demi mendengar permintaan Citiang Lo itu, maka berkatalah dia, Suko, harap tuturkan bagaimana kejadian dahulu itu, kejadian dahulu itu sampai sekarang masih kuingat dengan baik, sahut Tio Cisan. Rambutmu terkepang menjadi dua kucir, ujung kucir berhiaskan dua pita kupu merah. Waktu Suhu mengajarkan jurus T.L.L.C.O.N.H. itu, mendengar istilah T.L.L.C.O.N.H. atau mencuri naga dan menukar burung hong, giyok yang seperti sadar akan sesuatu, ia mengangguk perlahan. Sedangkan T.M.Poh lantas berkata, Suko, jangan lagi bicara urusan kita masa lampau, tapi Citiang Lo sedang tanya padamu tentang banjir darah dalam pertempuran di Loan Cokok di luar Gambun keandahulu, di mana engkau sendiri ikut menyaksikan, maka ceritakanlah kepada hadirin dari apa yang kau lihat itu, tentang, tentang pertempuran di, di Loan Cokok, lembah batu padas, di Gambun keandahulu, sahut Tio Cisan dengan suara gemetar dan air muka berubah hebat, sekali putar tubuh, sekonyong-konyong ia melarikan diri ke arah selatan yang lowong itu dengan cepat luar biasa. Melihat orang aneh itu dalam sekejap saja akan lenyap di balik hutan sana, untuk mengejar terang tidak keburu lagi, maka semua orang cuma dapat berteriak-teriak untuk menjegahnya. Namun Tio Cisan tidak peduli lagi, ia berlari terlebih cepat. Rambut kakak kini tentu sudah hubanan, wajah dan senyumuh pastilah tidak lagi seperti sedia kala, demikian mendadak suara seorang berseru dengan lantang. Sekonyong-konyong Tio Cisan berhenti lari, ia menoleh dan menegur, siapa itu yang bicara habis, bila bukan karena itu, mengapa engkau merasa malu menghadapi Temkong dan mesti melarikan diri sahut suara itu? Waktu semua orang memandang ke arah suara itu, kiranya yang bicara adalah Coan Koan Jing. Siapa yang merasa malu? Paling-paling dia cuma pandai manda dipukul, apanya yang mampu mengalahkan aku Tio Cisan. Manda dipukul tanpa membalas, itu adalah ilmu nomor satu di dunia ini, masakah gampang dipelajari tiba-tiba suara seorang tua menyela dari balik hutan sana. Ketika semua orang berpaling, tertampaklah dari balik pohon sana muncul seorang Hwesyo berjubah warna kelabu, bermuka lebar dan bertelinga besar, wajahnya sangat kering. Hah, kiranya Tikong Taisu dari Tiantai San telah tiba, sudah lebih 30 tahun tidak bertemu, Taisu ternyata masih sehat dan kuat, segera Citiang Lo menyapa. Nama Tikong Hwesyo tidak terkenal dalam bulan, maka tokoh-tokoh angkatan muda dari Kepang, tiada yang kenal asal-usulnya. Tapi Kiao Hong, Cho An Kuan Jing dan para Tiang Lo seketika bangkit untuk menyambut kedatangan padri itu. Mereka kenal padri itu pernah mengembara keluar lautan untuk mencari obat-obatan yang tepat untuk menyembuhkan penyakit malaria yang berjangkit di sekitar Provinsi Kuitang dan Hopian pada beberapa tahun yang lalu, sebab itulah Tikong sendiri sampai jatuh sakit payah dua kali hingga ilmu silatnya pun punah. Namun jasanya bagi kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit artinya. Maka semua orang pun berturut-turut maju untuk memberi hormat padanya. Segera Tikong berkata kepada Tio Cisan dengan tertawa, ilmu silat lebih rendah dari lawan dan manda dihantam tanpa membalas, hal ini saja sukar dicari. Bila ilmu silat lebih tinggi, dan diserang tetap tidak membalas, hal ini lebih-lebih jarang terdapat orangnya. Tio Cisan termangung-mangung menunduk, ia seperti sadar akan sesuatu. Maka Tikong berkata pula, kebetulan ku lewat di es ini, tidak nyana para pahlawan sedang berkumpul di sini hingga terganggu, harap dimaafkan, biarlah kemohon diri saja, Tikong Taisu adalah padri seleh yang telah banyak menolong sesamanya, siapapun, tentu menaruh hormat. Kata Citiang Lo. Hari ini keipang kami sedang menghadapi suatu persoalan mahasisulit, kebetulan Taisu berkunjung kemari, sungguh beruntung keipang kami, sebab kalau sengaja mengundang, belum tentu Taisu sudi datang. Maka mempung datang, betapapun harap Taisu suka mengasuh sebentar, eh, ya, pertempuran di Lelonciokok itu Tikong Hwesyo juga ikut ambil bagian. Nah, suruh dia saja yang bercerita, tiba-tiba Tio Cisan berseru. Mendengar tentang pertempuran di Lelonciokok, sekilas Tikong menampilkan rasa heran, seperti takut-takut dan merasa ngeri pula, tapi akhirnya wajahnya kembali kepada perasaan yang welas asih, katanya dengan gegetun, terlalu banyak bunuh-membunuh. Terlalu kejam. Urusan itu kalau diceritakan sungguh sangat memalukan. Peristiwa Lelonciokok itu adalah kejadian 30 tahun yang lalu, mengapa para si cu hari ini kembali mengungkatnya lantaran saat ini keipang kami sedang menghadapi pergolakan yang menyangkut isi sepucuk surat ini, kata Citi Yang Lo sambil mengangsurkan surat wasiat tadi. Setelah membaca dan mengulangi lagi isi surat itu, T.I. Kong geleng kepala dan berkata, permusuhan lebih baik diselesaikan daripada ditambah, urusan yang sudah lalu buat apa diungkat lagi? Menurut pendapatku, surat ini dibakar saja dan urusan pun selesai, tapi Behu Pangcu kami telah ditewaskan orang secara mengenaskan, kalau tidak diusut, kematian Behu Pangcu menjadi penasaran dan Pangkami pun menghadapi bahaya keretakan, ujar Citi Yang Lo. Benar juga, benar juga kata T.I. Kong mengangguk. Tatkala itu bulan sabit tampak menghiasi Cakrawala dengan sinarnya yang remang-remang menimpa pucuk pohon hutan itu. T.I. Kong memandang sekejap ke arah Tio Cisan, lalu berkata pula, Baiklah, aku telah berbuat salah, untuk mana juga tidak perlu ditutupi, biarlah ku ceritakan terus terang saja, kita berjuang gem Inusa dan bangsa, tidak dapat dikatakan berbuat salah, ujar Tio Cisan. Salah tetap salah, buat apa mesti pakai alasan, ujar T.I. Kong sambil menggoyang kepala. 30 tahun yang lampau, tiba-tiba para pahlawan Tionggoan mendapat berita, katanya lebih 200 jago Cidan akan menyerbu ke S.I.O. Lim Si untuk merampok kitab-kitab suci yang sudah tersimpan beratus tahun dalam biara itu, semua orang merasa heran dan menganggap ambisi jago Cidan itu benar-benar kelewat batas. Sebab harus diketahui bahwa ilmu silat S.I.O. Lim Si adalah inti ilmu silat seluruh Tiongkok, kalau pelajaran silat S.I.O. Lim Si sampai dirampas bangsa Cidan dan disebarkan dalam pasukan tentara mereka, tentu pasukan Song takkan mampu melawan mereka lagi di medan perang. Sudah tentu urusan itu sangat penting, bila usaha Cidan itu berhasil, tentu kerajaan Song kita akan menghadapi. Bahaya kehancuran dan anak cucu kita pasti akan musnah pula, demikian T.I. Kong melanjutkan. Oleh karena urusan sudah mendesak, kami tidak sempat berunding lebih jauh, ketika mendengar jago-jago Cidan itu akan lewat Ganbun Koan, di samping kami mengirim orang menyampaikan kabar itu kepada S.I.O. Lim Si, kami lantas berangkat beramai-ramai ke Ganbun Koan untuk mencegat kedatangan musuh dengan maksud akan menghancurkannya lebih dulu. Waktu itu kerajaan Song sering mendapat gangguan dari Cidan, dalam pertempuran pasukan Song selalu mengalami kekalahan, harta benda dan jiwa rakyat jelata banyak yang ikut menjadi korban keganasan musuh. Kini mendengar para pahlawan itu akan milabrak musuh, tanpa terasa semua orang ikut bersemangat meski kejadian itu sudah lama lampau. Kiyo Pangcu, tiba-tiba Tikong tanya Kiyo Hang dengan sinar matlah, tajam, bila engkau menerima berita begitu, bagaimana kiranya tindakanmu Tikong Kaisu, sahut Kiyo Hang dengan darah mendidih, biarpun aku orang si Kiyo tidak punya kepandayan apa-apa hingga sekarang aku dicurigai para saudara anggota, tapi sekalipun aku tidak becus, paling tidak juga seorang lelaki yang punya keberanian dan berjiwa patriot, terhadap kewajiban yang menjadi bagian setiap bangsa tidak nanti aku tinggal diam. Bangsa dan negara kita sudah banyak diganggu musuh, dendam itu siapa yang tidak ingin membalas. Jika ku dengar berita itu, sudah pasti juga aku akan pimpin anggota Pang kami dan serentak berangkat ke sana, semua orang ikut terbangkit semangatnya demi mendengar ucapan Kiyo Hang yang gagah berani itu. Tikong mengangguk-angguk, katanya, jika begitu, jadi keberangkatan kami ke Ganbun Koan untuk menggempur musuh itu menurut pendapat Kiyo Pangcu adalah tepat bukan? Diam-diam Kiyo Hang mendengkol karena pertanyaan itu, masakah jawabannya tadi kurang tegas hingga perlu ditanya pula? Tapi ia bersikap tenang saja dan berkata, Kiyo Hang justru sangat kagum terhadap tindakan para Chiampuo yang patriotik itu, sayang aku tidak dilahirkan lebih tua 30 tahun hingga dapat ikut serta dalam rombongan para Chiampuo itu untuk menghajar musuh. Tikong memandang lekat-lekat kepada Pangcu itu dengan air muka keheran-heranan, lalu katanya pula dengan perlahan, sesudah kami terima pemberitahuan itu, di samping kami mengirim kabar kepada Siow Lim Si, beramai-ramai kami lantas berangkat ke Ganbun Koan dengan membagi diri dalam beberapa kelompok. Kebetulan saudara ini, ia tuding Tio Cisan dan menyambung, dia bersama dalam suatu rombongan kami. Rombongan kami ini seluruhnya berjumlah 21 orang, betapa tinggi ilmu silat to aku pemimpin tidak perlu dikatakan lagi, kecuali itu masih terdapat Ong Pangcu dari Kepang, Koan Intot yang dari Hoasan, Ong Hyang Lin, dari Ban Seng Tu serta tokoh-tokoh pilihan lain yang terkenal di Bulin pada zaman itu. Tatkala mana aku belum lagi menjadi padri, sebenarnya tidak sesuai menggabungkan diri di antara para tokoh terkemuka itu. Cuma terdorong oleh semangat cinta negeri, dalam hal menghadapi musuh tidak mau ketinggalan di belakang orang lain, makanya aku berjuang sepenuh tenaga. Umpama saudara ini, ilmu silatnya waktu itu bahkan jauh di atasku, memang benar, kata Tio Cisan tanpa ditanya, ilmu silatmu waktu itu selisih jauh sekali denganku, paling sedikit sekian selisihnya, sambil berkata ia terus pentang kedua tangannya untuk memeri suatu ukuran jarak, tapi ketika merasa jarak itu kurang jauh, ia pentang tangannya lebih lebar lagi hingga hampir 2 meter jauhnya. Namun tikong tidak urus lagi padanya, ia melanjutkan, setelah kami melintasi geng Bun Koan, gerbang tembok besar ujung barat, waktu itu sudah dekat maghrib, sepanjang jalan kami selalu siap siaga dengan hati berdebar-debar. Setelah belasan li jauhnya, hari pun mulai remang-remang. Tiba-tiba dari arah barat laut sana terdengar derap lari kuda, dari suara itu terang ada belasan jumlahnya. Segera Tio Ako pemimpin memberi tanda agar berhenti. Rasa hati semua orang waktu itu bergirang tercampur tegang. Girangnya karena berita yang diterima itu ternyata benar, untung kami dapat tiba tepat pada waktunya. Tapi semua orang pun sadar jago-jago cidan yang datang ini pasti bukan sembelarangan jago, kalau tidak, masakah mereka berani menantang si Olim Si yang merupakan tulang punggung dunia perselatan di Tiongkok itu, maka dapat dipastikan jago-jago cidan ini pasti jago pilihan semua. Dalam pertempuran biasanya kerajaan Song kita selalu mengalami kekalahan melawan cidan, dan pertarungan kami ini apakah dapat menang, sungguh sulit untuk diramalkan. Ketika Tio Ako pimpinan memberi tanda pula, segera kami menyembunyikan diri di balik batu-batu karang di tepi jalan. Sisi kiri lembah pegunungan itu adalah sebuah jurang curam yang banyak terdapat batu karang dan dalamnya jurang sukar dijajaki. Sementara itu derap kuda tadi sudah makin dekat, menyusul terdengar suara nyanyi beberapa orang, lagunya bersemangat, tapi entah apa artinya. Aku pegang goloku dengan erat, saking tegangnya sampai aku mandi keringat. Kebetulan Tio Ako pemimpin juga mendekam di sampingku, ia khawatir aku tidak tahan sabar, maka perlahan menepuk pundaku sambil tersenyum, lalu memberi tanda pula dengan gaya menghantam, maksudnya membunuh musuh sebentar lagi. Aku menjawabnya dengan tersenyum mantap. Ketika musuh mulai dekat di tempat sembunyi kami, waktu aku mengintip, kulihat jago-jago cidan itu semuanya memakai baju kulit, ada yang membawa tombak, ada yang bergolok dan ada yang membawa busur dengan panahnya, bahkan ada yang membawa alang pemburu di pundaknya. Mereka datang dengan tetap bernyanyi-nyanyi, sedikit pun tidak peduli apakah di depan bakal diadang musuh atau tidak. Hanya sebentar saja, kulihat berapa orang cidan yang berada paling depan itu semuanya berwajah bengis dan penuh berwok. Melihat jarak musuh semakin mendekat, hatiku pun tambah berdebar dan tegang, walaupun apa yang diceritakan Ti Kong itu adalah kejadian pada 30 tahun yang silam, namun semua orang mengikuti cerita itu dengan berdebar-debar. Kiao Pangcu, kata Ti Kong kepada Kiao Hong, berhasil atau gagalnya usaha kami waktu itu menyangkut nasib negara Song kita dengan berjuta-juta rakyatnya yang tertindas, tapi kami justru tidak yakin akan dapat menang. Keuntungan kami satu-satunya waktu itu adalah kami siap menyerang, sebaliknya musuh tidak tahu. Dalam keadaan begitu, bagaimana kami harus bertindak menurut pendapat Kiao Pangcu siasat militer tidak kenal ampun, bila perlu harus memperdayakan musuh, sahut Kiao Hong. Apalagi dalam pertempuran di antara kedua negara seperti itu, kita tidak kenal lagi peraturan bulim atau etiket kangung. Pula ketika bangsa penjajah membunuhi bangsa kita, apakah mereka pernah kenal kasihan? Maka menurut pendapatku kita harus menyerangnya dengan MG, senjata gelap, dan MG itu harus berbisa pula, tepat, seru Ti Kong sambil menggap lok paha sendiri. Pendapat Kiao Pangcu persis seperti apa yang kami pikirkan waktu itu. Maka ketika atau aku pemimpin melihat musuh sudah dekat, sekali bersuit, segera ia memerintahkan serangan. Umum dengan hamburan MG dari macam-macam jenis, ada piau baja, ada panah, ada pisau terbang, ada peluru besi dan macam-macam lagi, semuanya berbisa. Maka terdengarlah suara jeritan di sana-sini, musuh menjadi kacau balau dan tunggang langgang jatuh dari kuda mereka, mendengar sampai di sini, seketika banyak di antara pendengar itu bersorak-sorai. Dalam pada itu aku telah dapat menghitung dengan jelas bahwa penunggang kuda musuh itu berjumlah 18 orang, 11 orang di antaranya telah roboh oleh serangan MG kami, sisanya tinggal 7 orang saja. Segera kami mengerubut maju, di bawah hujan macam-macam senjata, hanya sebentar saja ketujuh orang itu pun dapat kami bunuh semua, satu pun tiada yang lolos, sampai di sini, kembali orang-orang kepang ada yang bersorak lagi. Tapi Kiao Hang dan Toan Ki justru berpikir, tadi kau bilang jago-jago Cidan itu adalah jago pilihan, tapi mengapa begitu tak becus, hanya sebentar saja sudah terbunuh semua maka terdengar tikong berkata pula dengan menghela nafas, sekaligus kami dapat membunuh ke-18 jago Cidan itu, meski bergirang, tapi juga curiga dan merasa jago-jago Cidan itu mengapa begitu tak berguna, hanya sekali dua gebrak saja sudah lantas mampus, sama sekali bukan jago kelas pilihan, jangan-jangan berita yang diterima itu tidak benar, dan mungkin pula musuh sengaja mengatur perangkap itu untuk menjebak kami. Tapi sebelum kami sempat bertukar pikiran, tiba-tiba terdengar suara berdetaknya kuda pula, dari arah yang sama tampak muncul lagi dua penunggang kuda. Sekali ini kami tidak bersembunyi lagi, tapi terus memapak maju. Ternyata penunggang kuda itu adalah sepasang laki-perempuan, yang lelaki bertubuh tinggi besar, gagah berwibawa, dan danannya juga jauh lebih mentreng daripada ke-18 orang tadi. Yang wanita adalah seorang nyonya muda, dan membopong seorang bayi. Sambil keperkuda mereka asik bicara dengan sangat mesra tampaknya, terang mereka itu adalah pasangan suami-istri. Ketika melihat rombongan kami, mereka merasa heran, demi kemudian melihat pula mayat ke-18 orang tadi, lelaki itu seketika berubah beringas terus membentak-bentak menanyai kami. Sudah tentu kami tidak tahu apa yang dikatakannya dalam bahasa cidan itu. Kawan Putai Hyong dari Soasai yang berjuluk Tita, si pagoda besi, yaitu karena perawakannya tinggi besar dan kuat, segera membentak, anjing asing, serahkan nyawamu, berbareng senjatanya yang berwujud toya lantas mengempelang lelaki itu. Namun to'ako pemimpin kami merasa ragu, cepat bentaknya, jangan sembrono, pui hiati, jangan membinasakan dia, tangkap saja untuk ditanyai, tapi belum lenyap suara to'ako pemimpin, tahu-tahu laki-laki cidan itu telah hulur tangan kandungi, dan hingga to'ya pui tai hyong kena ditangkapnya, berbareng ia tarik ke samping terus dipuntir, krek, tanpa ampun tulang lengan pui tai hyong dipatahkan. Karena kami tidak sempat lagi penolongnya, maka segera ada beberapa kawan menghamburkan yang di ke arah musuh. Tapi sekali orang cidan itu kebas lengan bajunya, serangkum angin keras menyampuk senjata gelap ke samping. Tampaknya sekali dia menghantam lagi pasti jiwa pui tai hyong akan melayang. Tak tersangka dia cuma sedikit angka to'ya yang masih dipegangnya itu hingga tubuh pui tai hyong ikut terangkat ke atas lalu to'ya bersama pemiliknya dilemparnya jauh-jauh ke tepi jalan, kemudian ia mengoceh entah apa lagi yang tidak kami ketahui maksudnya. Ilmu kepandayan yang ditunjukkan orang cidan itu keruan membuat kami tertegun semua, betapa lihai ilmu silatnya itu bahkan di Tiongkok sendiri jarang terdapat, nyata berita yang kami terima tentang jago-jago cidan yang akan menyerbu. Siaulim si itu bukanlah omong kosong, mungkin jago cidan yang belum muncul bahkan akan lebih lihai. Kami pikir mumpung menang jumlah orang, biarlah bunuh dulu mereka. Maka sekaligus ada beberapa kawan menerjang ke arah laki-laki itu, sebagian kawan yang lain lantas menyerang si wanita. Tak terduga wanita itu sama sekali tidak mahir ilmu silat, sekali seorang kawan menebas dengan pedangnya, kontan sebelah lengan wanita itu terkutung dan karena itu bayi yang dia gendong itu jatuh ke tanah, menyusul golok kawan lain membacok pula hingga separuh kepala wanita itu terpenggal. Meski ilmu silat laki-laki cidan itu sangat tinggi, tapi di bawah keroyokan 6-7 orang, betapapun sukar melepaskan diri untuk menolong anak istrinya. Semula ia hanya melawan dengan gerak tipu yang hebat untuk merampas senjata para kawan dan tidak milukainya, tapi demi melihat istrinya terbunuh, matanya menjadi merah membara, air mukanya beringas menyeramkan. Tanpa terasa aku merasa jelitat kala melihat sinar matanya yang menakutkan itu, ya, itu pun tak bisa menyalahkanmu, tak dapat menyalahkanmu. Tiba-tiba Tio Cisan menimbrung dengan suara yang penuh penyesalan dan berduka, jauh berbeda dengan ucapannya yang angin-anginan tadi. Pertarungan sengit itu sudah lampau 30 tahun lamanya, demikian tikong menyambung, tapi selama 30 tahun ini entah sudah berpuluh kali, bahkan beratus kali dalam mimpiku seakan-akan kembali pada adegan waktu itu. Sungguh pertarungan yang mahasengit itu terlalu mendalam berkesan dalam benaku. Entah dengan care apa, sekali tangan laki-laki cidan itu bergerak, tahu-tahu senjata kedua orang kawanku sudah terampas, menyusul sekali bacok dan sekali tebas, seketika kedua kawan itu binasa. Terkadang orang itu menubruk turun dari kudanya, lain saat ia cemplak pula ke atas kudanya, dan hanya dengan pergi datang begitu secepat. Hantu iblis, dalam sekejap saja sudah sembilan orang kawan kami terbinasa di tangannya. Karena itu kami menjadi kalap juga, tahu aku pemimpin, ong pangcu dan lain-lain sama menyerbu maju dengan mati-matian. Namun ilmu silat lawan itu benar-benar aneh luar biasa. Setiap serangan, setiap gerakannya selalu sukar diduga, di tengah deru angin keras di luar gambun koan itu tercampur jerit ngeri para pahlawan waktu menemui ajalnya, seketika berjatuhan buah kepala dan anggota badan bertebaran, dalam keadaan begitu, betapapun tinggi ilmu silatmu paling-paling juga cuma dapat menjaga diri saja dan tidak mampu menolong kawan yang lain. Menyaksikan pertarungan sengit itu, hatiku sesungguhnya sangat ketakutan, tapi demi tampak para kawan satu per satu terbinasa dengan mengenaskan, mau tak mau darahku mendidih juga, dengan penuh semangat aku menerjang ke arah musuh. Kuangkat golok dan membacok sekuat tenaga ke kepala lawan. Aku sadar bila serangan ku luput, maka jiwakulah yang bakal melayang. Tampaknya golokku tinggal belasan senti jaraknya di atas kepalanya, mendadak kulihat tangan orang itu memegang seorang tawanan dan dengan buah kepala tawanan itu ia papak bacokanku itu. Sekilas kulihat kepala orang itu adalah orang kedua Tosli Sam Hiong dari Kang Sai, keruan aku terkejut, bila bacokanku itu kena, tentu kepalanya akan berpisah dengan tuannya. Maka sebisanya ku tarik balik golokku, namun menurunnya yang terlalu keras itu tak dapat ku tahan lagi, kepala kuda tungganganku sendiri yang terbacok. Binatang itu meringkik sekali terus berjingkrak. Dan pada saat itulah orang Cidan itu juga menggaplok ke arahku dengan tangannya. Untung pada saat yang sama kudaku menegak hingga mewakilkan aku menahan serangannya itu. Kalau tidak, tentu tulangku yang akan remuk dan jiwa melayang. Tenaga gaplokan orang itu ternyata kuat sekali, seketika aku bersama kudaku mencelat ke belakang, bahkan aku terpental dan jatuhnya persis kecantol di atas dahan pohon besar. Dalam keadaan ketakutan dan merasa entah mati atau hidup, dari atas aku masih sempat menyaksikan kawanku satu persatu disapu roboh oleh orang Cidan itu dan akhirnya tinggal 5-6 orang saja yang masih bertahan sekuatnya. Kulihat saudara ini pun tergeliat roboh bermandikan darah, waktu itu aku menyangka dia sudah mati, kejadian memalukan itu kalau dibicarakan juga tetap memalukan, Tukas Tioci San, tapi aku juga tidak perlu berdusta, biar ku katakan terus terang. Waktu itu sebenarnya aku tidak terluka, tapi aku jatuh pingsan ketakutan. Kulihat kedua kaki Tojiko kena dipegang tangan busuh sekali pentang dan sekali beset, tahu-tahu tubuh Tojiko dirobek menjadi dua, perutnya berhamburan. Melihat itu, mendadak jantungku serasa berhenti berdenyut, mataku menjadi gelap dan segala apa selanjutnya tidak tahu lagi. Ya, memang aku pengecut, melihat pembunuhan itu, saking ketakutan aku jatuh tingsan, siapapun bila menyaksikan kel orang Cidan itu membunuh seganas iblis, mustahil jika bilang tidak takut, kata Tikong. Di bawah sinar bulan remang-remang seperti sekarang ini, kulihat kawan-kawan yang masih menempur orang Cidan itu tinggal empat orang saja. To aku pemimpin insaf takkan lolos dari ilmaut, maka berulang-ulang ia membentak, siapa kau? Siapa kau? Tapi orang itu tidak menjawab, hanya dua jurus pula, kembali dua orang kawan terbunuh lagi. Mendadak kakinya mendepak hingga hiat cu di punggung ongpang cu tertendang, secara berantai menyusul kakinya yang lain menendang pula hingga hiat cu bawah iga to aku pemimpin kena di depak. Tentang ilmu tiam hiat sudah pernah kulihat macam-macam caranya, tapi orang itu ternyata dapat menggunakan ujung kaki untuk menutup hiat cu, baik jitunya maupun cepatnya tendangan musuh sukar dibayangkan. Bila waktu itu aku tidak ingat jiwa sendiri juga terancam memaut dan kedua korban tendangan itu adalah orang yang paling kuhormati, mungkin saat itu juga aku bisa bersorak memuji. Sesudah semua lawan dirobohkan, orang cidan itu terus lari ke samping mayat suanita, ia menangis meraung-raung memeluk jenazah itu, tangisnya sangat memilukan, sampai aku sendiri hampir-hampir ikut meneteskan air mata. Kupikir orang cidan yang ganas seperti binatang dan iblis ini kiranya juga mempunyai rasa kemanusiaan, betapa rasa dukannya ternyata tidak kalah rendah daripada bangsa Han kita, memangnya bangsa cidan juga manusia, sama-sama manusia mengapa bisa lebih rendah dari bangsa Han? Bedanya mereka adalah kaum penjajah, dan kaum penjajah harus diganyang selatai iocisan tiba-tiba. Setelah menangis sebentar, kemudian orang cidan itu mengangkat pula mayat anaknya, ia pandang sejenak, lalu taruh mayat bayi itu di pangkuan ibundanya. Lalu ia mendekati Tolako pemimpin, ia membentak-bentak dan mencaci maki. Namun sedikitpun Tolako tidak menyerah, sebaliknya menjawabnya dengan metemendoli. Selakannya karena tertutup, maka ia tidak dapat bicara. Sekonyong-konyong orang cidan itu menengadah sambil bersuit panjang, tiba-tiba ia gunakan jarinya untuk menulis di atas dinding batu, tatkala itu hari sudah gelap, jarakku dengan dia agak jauh pula, maka aku tidak tahu jelas apa yang ditulisnya itu, dia menulis dalam bahasa cidan, biarpun dekat juga kau tidak paham, ujar Tio Cisan. Benar, biarpun dapat membaca dari dekat juga tidak mengerti maksudnya, kata Tikong. Sesudah menulis, kemudian orang itu mengangkat jenazah istri dan anaknya. Berjalan ke tepi jurang lalu terjun bertiga. Perbuatannya ini benar-benar di luar dugaanku. Semula aku pikir orang yang berilmu silat setinggi ini tentu mempunyai kedudukan terhormat di negeri Cidan, serangan mereka pada si Yau Lin Si sekali ini seumpama dia bukan pemimpinnya, paling tidak juga salah seorang tokoh terpenting. Setelah to aku pemimpin dan orang pangcu ditawan olehnya, sisanya terbunuh pula, boleh dikata dia telah memperoleh kemenangan terakhir, siapa tahu dia justru membunuh diri dengan terjun ke jurang. Padahal jurang itu penuh dilapis kabut tebal hingga dalamnya sukar dijajaki, betapapun tinggi ilmu silatnya, sekali sudah terjun ke situ pasti hancur lebur badannya. Begitulah karena kaget, aku sampai menjerit. Siapa duga di dalam kejadian aneh masih ada yang lebih aneh, justru pada saat aku menjerit, tiba-tiba terdengar suara menguat tangis bayi yang berkumandang dari dalam jurang. Menyusul sepotong benda melayang naik dari dalam jurang, beluk, benda itu tepat jatuh di atas badan orang pangcu. Ku dengar suara tangis bayi yang tiada berhenti-henti, kiranya benda yang jatuh di atas badan orang pangcu itu adalah si orok. Waktu itu rasa takutku sudah lenyap, cepatku lompat turun dari atas pohon dan berlari ke dekat orang pangcu, kulihat anak ci dan itu telentang di atas perut beliau dan masih menangis. Aku terheran-heran. Sesudah berpikir, akhirnya ku taulah duduknya perkara. Kiranya setelah wanita ci dan itu terbunuh bayinya jatuh ke tanah dan untuk sementara berhenti pernapasannya, tapi sebenarnya belum mati. Waktu laki-laki ci dan itu merasa napasi orok sudah berhenti, ia sangka anak istrinya sudah tewas semua, maka ia terjun ke jurang bersama kedua sosok mayat. Di luar dugaan, karena mengalami guncangan, mendadak bayi itu siuman kembali terus menangis. Laki-laki ci dan itu sesungguhnya sangat hebat, ia tidak ingin anaknya terkubur hidup-hidup di dasar jurang, maka begitu mengetahui anaknya belum mati, cepat ia melemparkan anaknya ke atas. Ia ingat tempat dan jaraknya, dan dengan persis bayi itu dilemparkan ke atas tubuh ongpangcu hingga si orok tidak mengalami cedera apa-apa. Kulihat para kawan hampir seluruhnya binasa dengan mengenaskan, saking duka, bayi itu ku pegang dan hendak ku banting mampus. Tapi baru saja kuangkat, tiba-tiba terdengar tangisnya yang lebih keras, aku memandang sekejap mukanya, kulihat mulutnya yang kecil mungil itu terpentang lebar, air mukanya merah padam, kedua matanya yang hitam cemerlang juga sedang menatap padaku. Bila aku tidak memandanginya dan terus membanting mampus dia, mungkin segala urusan menjadi beres. Tapi demi kulihat mukanya yang menyenangkan, betapapun aku tidak tega turun tangan kejam lagi. Diam-diam aku memaki diriku sendiri, Hektomekar, membunuh seorang orok yang berumur beberapa bulan, terhitung laki-laki gagah macam apati Kong Taisu, tiba-tiba ada orang ketang berteriak, bangsa Han kita tak terhitung banyaknya telah menjadi korban keganasan penjajah Cidan. Dengan metu kepala sendiri juga pernah kusaksikan pasukan anjing Cidan menyunduk anak bayi bangsa kita dengan ujung tombak sebagai satai, bahkan anggap perbuatan itu sebagai suatu kesenangan. Coba katakan, kalau mereka boleh membunuh, mengapa kita tidak walaupun benar ucapanmu, tapi manusia tetap manusia, dan setiap manusia tentu mempunyai rasa peri kemanusiaan sendiri-sendiri, ujar T. Kong. Aku sudah menyaksikan kematian orang begitu banyak, sungguh aku tidak tega membunuh pula seorang bayi yang tak berdosa. Biarlah, kalian boleh anggap aku keliru, boleh juga katakan aku. Pengecut, pandai kata aku tetap memberi kesempatan hidup kepada bayi itu. Kemudian aku berusaha hendak membuka hiatu to aku pemimpin dan Ong Pangcu yang tertutup itu. Tapi sayang, pertama karena kepandai yang ku terlalu rendah, kedua, ilmu menendang hiatu orang Cidan itu terlalu aneh, biarpun aku sudah berusaha macam-macam jalan tetap to aku dan Ong Pangcu tak dapat bergerak dan tak bisa bicara. Karena tak berdaya, demikian T. Kong mi lanjutkan, terpaksa aku mendapatkan tiga ekor kuda dan mengangkut to aku pemimpin dan Ong Pangcu ke atas kuda, cepat-cepat kami tinggalkan tempat itu. Aku sendiri membopong bayi Cidan itu sambil menuntun kedua ekor kuda yang lain, malam itu juga kami kembali ke Ganbun Kean untuk mencari tabit pandai, tapi tutukan to aku dan Ong Pangcu itu tetap sukar ditolong. Sampai besok malamnya, setelah genap sehari semalam, barulah hiatu itu terbuka sendiri, karena masih khawatir tentang rencana penyerbuan Jago Cidan kepada Sio Lim Si, maka begitu hiatu mereka terbuka, to aku pemimpin dan Ong Pangcu lantas menuju keluargan Bun Kean untuk memeriksa keadaan. Tertampak mayat bergelimpangan di tempat kemarin, waktu ku longok ke dalam jurang, namun aku tidak melihat apa-apa yang ada cuma kabut belaka. Segera kami bertiga mengubur mereka yang gugur itu. Tapi ketika kami menghitung jumlahnya, ternyata tinggal 17 sosok mayat saja. Jumlah kami semula adalah 21 orang, tinggal kami bertiga, seharusnya yang gugur itu berjumlah 18 orang, mengapat kurang satu berkata sampai di sini, sorot matanya lantas menatap ke arah Tio Cisan. Ya, sebab salah satu sosok mayat di antaranya telah hidup kembali dan tinggal pergi, sampai sekarang masih tetap gentayangan Kian kemari, ialah diriku si Tio Cisan Li Chiu Gote Ong Tan ini, kata Tio Cisan dengan senyum pahit. Tapi waktu itu kami pun tidak curiga apa-apa, kami pikir boleh jadi dalam pertarungan sengit itu saudara ini telah terjerumus dalam jurang, maka tidak mengusutnya lebih jauh. Tiba-tiba Toa Kopimpinan berkata kepada Ong Pangcu, Kiamian, jika orang Cidan itu mau membunuh kita sebenarnya terlalu mudah, tapi mengapa dia cuma menutup Hiacu kita dan membiarkan kita terus hidup, hal ini pun memingungkan aku. Padahal kita berdua terhitung tokoh pimpinan dan telah membunuh anak istrinya, pantasnya dia pasti akan membunuh mati kita, demikian jawab Ong Pangcu, tapi kami bertiga tetap tidak mengerti, akhirnya Toa Kopimpinan berkata, tulisan yang dia gores di dinding batu itu boleh jadi mengandung arti yang mendalam, celakannya kami bertiga tidak paham tulisan Cidan. Toa Kopimpinan mencari sedikit air sungai untuk mencairkan darah yang sudah mebeku di tanah itu, dengan air darah itu lalu dipoles di atas dinding batu lalu baju sendiri yang putih itu ia robek untuk mencetak tulisan di atas dinding, huruf-huruf Cidan yang ditulis dengan tangan di dinding itu ternyata satu senti dalamnya, melulu tenaga jari ini saja ku yakin di dunia ini pasti tiada yang mampu menandinginya. Diam-diam kami merasa ngeri membayangkan pertarungan sengit kemarin malam itu, setiba kembali di geng Bun Koan, Ong Pangcu mendapatkan seorang saudagar peternakan yang sering membeli kuda dari negeri Cidan, ia perlihatkan huruf darah itu dan minta saudagar itu menyalinnya ke dalam bahasa Han di atas kertas, berkata sampai di es ini, tiba-tiba ia mendungak memandang ke langit sambil menghela nafas panjang, lalu sambungnya, sehabis membaca terjemahan dalam bahasa Han itu, kami bertiga cuma saling pandang belaka, sungguh kami tidak dapat memercayai apa yang dimaksudkan itu. Dengan rasa tidak puas kami mencari seorang lain lagi yang mahir tulisan Cidan dan secara bagian-bagian kami minta dia menerjemahkan artinya. Tapi ternyata maksudnya serupa. Pak I, jika duduk perkaranya memang benar-benar begitu, maka bukan saja kematian ke-17 saudara itu sangat penasaran, bahkan orang-orang Cidan itu telah menjadi korban tanpa berdosa, dan terhadap sepasang suami istri bangsa Cidan itu kami benar-benar merasa berdosa, karena ingin lekas mengetahui apa arti tulisan di atas dinding batu itu, sebaliknya Tikong belum lagi menerangkan, maka yang tidak sabar lantas berteriak, apa yang dikatakan tulisan itu, ya, mengapa merasa berdosa kepada mereka para saudara, sahut Tikong, bukan aku sengaja merahasiakannya dan tidak mau membeber arti tulisan Cidan itu. Tapi hendaklah diketahui bila apa yang dikatakan tulisan itu memang benar, maka tol aku pemimpin, Ong Pangcu dan aku boleh dikata telah berbuat kesalahan yang maha besar dan malu untuk hidup di dunia ini. Bagi ku, yang cuma seorang bubeng siaukat, prajurit tak bernama, keroco, dalam bueng, kesalahan begitu boleh dikatakan tidak mengapa, tapi bagi tol aku pemimpin dan Ong Pangcu yang mempunyai kedudukan begitu penting, mana boleh sembarangan ku katakan, apalagi Ong Pangcu sudah wafat, lebih-lebih aku tidak boleh menodai nama mereka berdua. Maka maafkanlah bila sementara ini aku tidak dapat menerangkan, mendengar hal itu menyangkut nama baik Mendiang Ong Pangcu, betapapun orang-orang Kepang, tidak berani tanya lagi. Melihat semua orang sudah diam, kemudian Tikong menyambung pula, setelah berunding dan tukar pikiran, sungguh kami bertiga sukar memercayai apa yang dikatakan dalam tulisan Cidan itu, tapi mau tak mau harus percaya. Maka kami ambil keputusan untuk memberi hidup pada bayi Cidan itu, lebih dulu kami menuju Siow Lim Si untuk melihat gelagat, bila jago-jago Cidan benar menyerbu dan bila kami tak dapat melawan barulah bayi Cidan itu akan kami bunuh pula. Maka siang malam kami menuju ke Siow Lim Si, kami lihat tidak sedikit kaum kesatria dan pahlawan dari berbagai daerah telah datang membantu, maklum urusan ini menyangkut nasib dan kehormatan berjuta rakyat bangsa kita, maka setiap orang yang mendapat berita bahaya itu semuanya ingin datang membantu, sinar matah, Tikong menyorot dari kiri ke kanan, ke arah pendengarnya, katanya pula, pertemuan di Siow Lim Si waktu itu mungkin ada di antara hadirin yang berusia sedikit lanjut juga ikut serta. Maka tidaklah perlu kuuraikan lebih lanjut. Waktu itu semua orang cuma siap siaga dan penuh waspada untuk menantikan datangnya musuh. Tapi sejak bulan 9 hingga akhir tahun, selama 3 bulan itu ternyata tiada kabar sedikit pun tentang gerak-gerik musuh. Ketika orang yang menyampaikan berita semula hendak ditanya, tapi orangnya sudah menghilang. Kami baru menduga berita itu pasti tidak benar dan semua orang telah dibodohi. Korban yang jatuh dalam pertempuran Gan Bun Kuan dikatakan terlalu penasaran. Cuma tidak lama kemudian, pasukan Cidan benar-benar menyerbu wilayah Hopak, para pahlawan banyak yang ikut dalam perjuangan melawan penjajah itu, tentang jago Cidan akan menyatroni Siow Lim Si atau tidak sudah tak terpikir lagi oleh mereka, pendek kata orang Cidan adalah musuh kita bersama. Tapi Teo Aku pemimpin, Ong Pang Chu dan Aku bertiga karena merasa berdosa dalam peristiwa Gan Bun Kuan itu, maka kecuali memberitahukan pengalaman itu kepada pihak Siow Lim Si, kami menyampaikan berita duka itu pula kepada keluarga saudara-saudara yang gugur, lebih dari itu kami tidak beritahukan kepada siapa-siapa pula. Sedangkan anak Cidan itu pun kami titipkan pada suatu keluarga petani di kaki. Gunung Siow Sip San, di sini letak Siow Lim Si. Semula kami dihadapkan pada kesulitan Kero bagaimana mengatur diri bocah itu. Kami sudah berdosa kepada ayah bundanya dengan sendirinya tidak dapat membunuhnya pula. Tapi bicara tentang membesarkan anak itu, padahal bangsa Cidan adalah musuh nasional kita, betapapun kami bertiga merasa ragu apa takkan terjadi biara harimau mendatangkan bencana. Syukur kemudian Toako pemimpin mengeluarkan seratus tahil perak kepada petani itu dan minta dia suka merawat anak itu disertai syarat suami-istri petani itu harus mengakui bocah Cidan itu sebagai anak sendiri, bila anak sudah besar, sekali-kali jangan diberi tahu tentang asal-usulnya. Memangnya petani itu tidak punya anak, ia terima dengan kegirangan. Betapa tidak girang, sudah diberi anak, dapat uang pula. Sudah tentu dia tidak tahu anak itu adalah bangsa Cidan, sebab sebelumnya kami sudah mengganti baju anak itu dengan pakaian bangsa Han. Maklum, setiap bangsa kita terlalu benci pada bangsa Cidan, bila tahu anak itu keturunan Cidan, tentu dibunuhnya, mendengar sampai di sini, dalam hati Kiao Hang sudah dapat menerka siapa anak yang dimaksudkan Tikong itu, dengan suara gemetar ia tanya, Tikong Kaisu, siapakah nama petani? Petani di kaki gunung Siau Sipsan itu jika engkau sudah menerkanya, maka aku pun tidak perlu menutupi lagi, sahut Tikong. Petani itu si Kiao dan bernama Sam Hoai, tidak. T.I., tidak seru Kiao Hang dengan suara terputus-putus. Engkau sengaja mengarang cerita yang tidak benar untuk memfitnah diriku. Terang gamblang aku bangsa Han, mana mungkin aku orang Cidan? Kau B., berani ngecoblo. Kiao Sam Hoai itu adalah ayahku yang sebenarnya, kau, kau berani sembarangan mengorceh? Habis berkata, mendadak ia melompat maju, sekali pegang, dada Tikong kena dicambretnya. Jangan teriak Citi Yang Lo dan Tan Ching berbareng sambil melompat maju hendak menolong Tikong. Tapi Kiao Hang teramat cepat, sekali mengegos, tahu-tahu ia sudah menggeser ke samping sambil menyarat tubuh Tikong. Tan T.I. Ong San, Tan Siok San dan Tan Ki San, ketiga putra Tan Ching, serem tak menubruk ke belakang Kiao Hang. Dalam keadaan gusar dan dongkol, Kiao Hang mengamuk, sekali pegang, Tan Siok San kena dilempar pergi, menyusul Tan T.I. Ong San di depak pula hingga terguling, ketiga kalinya Tan Ki San kena dibanting ke tanah, menyusul kakinya menginjak di atas kepala jagot Tai San itu. Kelima jagot Tai San itu sangat disegani di sekitar Soatang, sudah lama nama kelima saudara keluarga Tan itu tersohor dan bukan lagi bocah yang masih hijau. Tapi sambil menjamret dada Tikong, hanya beberapa kali gerakan saja mereka dirobohkan Kiao Hang tanpa bisa melawan sedikitpun, keruan semua orang sampai terkesima. Sudah tentu Tan Ching, Tan Pek San dan Tan Siak San bermaksud menolong anak dan saudara mereka, tapi demi tampak kepala T.I. An Kisan terinjak kaki K.I. A.U. Hong, asal sedikit Kiao Hang gunakan tenaga, seketika kepala Tan Kisan bisa pecah. Karena itulah mereka menjadi takut dan tidak berani sembarangan bertindak. Kiao Pangcu, ada persoalan apa? Harap bicara secara baik-baik, janganlah pakai kekerasan, keluarga Tan kami juga tiada permusuhan apa-apa denganmu, lepaskanlah putraku, demikian seru Tan Ching dengan nada memohon. Citi yang lo juga berkata, Kiao Pangcu, Tikong Ta Isu adalah tokoh yang sangat dihormati setiap orang Kang O, jangan kau bikin susah padanya. Benar, aku Kiao Hang memang tiada permusuhan apa-apa dengan keluarga tan kalian, selamanya aku pun sangat mengindahkan kepribadian Tikong Ta Isu, jika kalian hendak memecat aku sebagai Pangcu, aku rela mengundurkan diri, tapi mengapa kalian mengarang dongeng palsu seperti itu untuk menista diriku. Sebenarnya perbuatan jahat apakah yang pernah kulakukan hingga kalian tega memperlakukan diriku sekeji ini mendengar suara Kiao Hang itu agak serat, mau tak mau timbul rasa terharu semua orang. Tapi demi terdengar tulang tubuh Tikong Ta Isu bekertakan, semua orang pun sadar jiwa padri itu sudah di tepi jurang, mati atau hidupnya hanya bergantung di tangan Kiao Hang. Suasana waktu itu menjadi sunyi-senyap. Tiada seorang pun berani buka suara. Sampai agak lama tiba-tiba Tio Cisan tertawa dingin beberapa kali, katanya, hehehe, benar-benar menggelikan. Bangsa Han Toh tidak lebih terhormat dari bangsa lain, bangsa Cidan juga belum tentu lebih rendah daripada binatang. Sudah terang orang Cidan, tapi berkeras mengaku sebagai bangsa Han, memangnya apa sih yang menarik. Sampai ayah bunda sendiri juga tidak sudi diakui, masakah masih dapat disebut seorang laki-laki sejati, seorang kesatria jadi engkau juga mengatakan aku orang Cidan tanya Kiao Hang dengan melotot. Aku tidak tahu, sahut Tio Cisan. Cuma dalam pertempuran di geng Bun Koan itu, dengan jelas kulihat jago Cidan itu baik air mukanya maupun perawakannya memang sangat mirip engkau. Pertempuran itu boleh dikatakan telah membuatnya liku pecah, maka air mukau orang itu biarpun lewat seabad lagi juga tetap kuingat, perlahan Kiao Hang melepaskan tikong, ia tarik kembali kakinya pula dan sekali mencukit tubuh Tant Kisan. Didepaknya pergi dengan enteng. Dan begitu jatuh ke tanah, cepat Tant Kisan melomcat bangun tanpa terluka sedikitpun. Waktu Kiao Hang pandang tikong, ia lihat padri itu bersikap tenang saja, sedikitpun tiada tanda palsu dan licik. Maka tanyanya, kemudian bagaimana? Kemudian engkau sendiri pun sudah tahu, sahut tikong. Ketika engkau berusia tujuh tahun, waktu memetik buah-buahan di pegunungan Sio Cisan, engkau diserang serigala, untung engkau ditolong padri Sio Lim Si. Selanjutnya tiap-tiap hari padri itu datang padamu dan memberi pelajaran ilmu silat, benar tidak ya? Kiranya kau pun tahu urusan ini, sahut Kiao Hang. Maklum, pada waktu padri Sio Lim Si itu mengajarkan ilmu silat padanya, lebih dulu ia telah berjanji takkan memberitahukan kepada orang lain. Maka orang Kang Ong cuma tahu dia adalah ahli waris Ong Pang Cu dari Kepang dan tiada yang tahu bahwa dia ada hubungan dengan Sio Lim Si. Maka tikong melanjutkan lagi, tindakan padri Sio Lim Si itu sebenarnya juga atas permintaan Tua Kho pemimpin kita untuk memberi ajaran padamu agar engkau tidak sampai sesat jalan. Bahkan berhubung dengan itu, aku, Tua Kho pemimpin dan Ong Pang Cu pernah saling berdebat. Aku berpendapat engkau lebih baik bertani saja dan tidak belajar silat hingga terlibat pula dalam suka duka orang Kang Ong. Tapi Tua Kho pemimpin justru mengatakan kami telah berdosa kepada ayah bundamu. Maka ingin mendidik dirimu hingga menjadi seorang kesatria sejati. Sebenarnya de, dosa apa kalian itu? kata Kiao Hong. Toh dalam pertempuran antara dua pihak, kalau tidak membunuh tentu akan dibunuh tentang itu kelak boleh kau baka sendiri ukiran tulisan di dinding batu di luar gambun koan itu, sahuti kong. Akhirnya, waktu engkau berusia 14 tahun, engkau lantas diterima menjadi murid Ong Pang Cu. Dan bagaimana kejadian selanjutnya, meski semuanya memang berkat rezekimu sendiri yang besar serta bakatmu yang baik hingga banyak mendapat kemajuan yang luar biasa, namun kalau tiada perhatian Toh Ako pemimpin dan Ong Pang Cu yang setiap saat mengawasi dirimu, mungkin tidaklah mudah bagimu untuk mencapai tingkatan seperti sekarang ini, diam-diam Kiao Hong merenungkan masa silam, banyak sudah bahaya yang pernah dialaminya, tapi segala kesulitan itu selalu dapat dipecahkannya dengan mudah tanpa mengalami kerugian yang berarti. Bahkan banyak kesempatan baik selalu datang sendiri seakan-akan sengaja diantarkan kepadanya tanpa diminta. Dahulu ia sangka hal itu adalah berkat rezeki sendiri yang teramat besar, maka selalu beruntung. Tapi kini demi mendengar cerita tikong itu, ia menjadi ragu apakah mungkin ada seorang pahlawan besar yang diam-diam telah membantunya di luar tahunya? Ia merasa bingung oleh cerita tikong itu. Bila benar seperti apa yang dikatakan maka dirinya adalah bangsa Cidan dan bukan orang Han, begitu pula Ong Pang Cu juga bukan lagi gurunya yang berbudi, sebaliknya adalah musuh yang membunuh ayah bundanya. Juga pahlawan yang diam-diam membantunya itu bukan lagi sengaja hendak membantunya, tapi karena orang merasa berdosa, maka berusaha menebus kesalahannya itu. Tidak, tidak. Bangsa Cidan terkenal sangat buas dan kejam serta menjadi musuh bebuyutan bangsa Han kita, mana boleh aku menjadi bangsa Cidan demikian pikirnya. Sementara itu tikong telah menyambung, semula Ong Pang Cu masih was-was padamu, tapi kemudian demi melihat pelajaran silatmu maju sangat pesat, tingkah lakumu juga sangat mencocoki hatinya, terhadap dia kau pun sangat menghormat dan mengindahkan, maka lambat launnya pun. Sayang padamu, lebih jauh sesudah engkau banyak berjasa, namamu tambah disegani baik di dalam maupun di luar Kaipang, maka setiap orang tahu bahwa jabatan ketua Kaipang selanjutnya pasti akan diserahkan padamu. Namun Ong Pang Cu sendiri masih ragu, yaitu disebabkan engkau adalah keturunan Cidan. Beliau telah menguji tiga soal padamu dan semuanya dapat kau laksanakan dengan baik, habis itu dia mengharuskan pula padamu melakukan tujuh tugas besar yang lain, kemudian barulah dia menurunkan pakau Pang Hoat, ilmu pentung penggebuk anjing, padamu. Pada tahun diadakan Tai San Tai Hwe, engkau seorang diri telah mengalahkan delapan musuh Kaipang yang paling tangguh hingga nama Kaipang menjagoi dunia persilatan, maka tanpa ragu lagi akhirnya beliau mengangkat dirimu sebagai pengganti Pang Cu. Dan setauku, selama beratus tahun ini, tiada seorang Pang Cu yang mendapatkan jabatannya dengan perjuangan sulit seperti engkau ini, aku hanya mengira In Su, guru berbudi, Ong Pang Cu sengaja mengembleng diriku, setelah menghadapi berbagai kesulitan tentu aku akan lebih masak dalam menghadapi tugasku kelak, tapi ternyata, sampai di S ini, sudah delapan bagian Kiau Hang percaya apa yang dikatakan Tikong tadi. Dan hanya setian saja yang ku tahu, kata Tikong. Setelah engkau menjabat Pang Cu, dari kabar yang ku peroleh di Kang Ou, semua orang mengatakan engkau banyak melakukan amal kebaikan bagi rakyat dan negara, Kaipang juga bertambah maju di bawah pimpinanmu, sudah tentu diam-diam aku bergirang bagimu. Apalagi ku dengar beberapa kali engkau telah menggagalkan muslihat musuh dan membunuh beberapa jago cidan, maka kekhawatiran kami semula tentang memiara harimau mendatangkan bencana itu menjadi tiada beralasan lagi. Sebenarnya urusan dirimu ini tidak perlu diungkat lagi, tapi entah siapa yang telah menyiarkannya, hal ini rasanya takkan mendatangkan manfaat baik bagi Kiau Pang Cu sendiri maupun bagi Kepang. Terima kasih telah menonton!